ini beneran ada ngelawar disini ya kayaknya sih beneran tapi ini gangnya sempit kalau kamu parkir disini di depannya di depannya tuku apa ini pokoknya disini lah wong soalnya gangnya sempit itu yuk turun yuk nah ini wong kalau kita mau nyari lawarnya ini kita harus masuk gang nah jadi parkirnya harus di depan tadi ya nih kita sekarang udah sampai di tempat tujuan kita nah kita masuk yuk lawar Pak Tarka nah ini tempatnya wong wih istimewer kita tanya yuk wih ini masuk-masuk gang ini swastiastu kering gg kalau Pak Tarka ini si rumah suami oh berarti ini bosnya wong ini mbahnya ini berarti bosnya suami ini semuanya gak ada bos oh ala ya ini berarti ibunya curhat wong berarti gak ada bos-bosan yang penting sekarang kita lihat lawarnya Pak Tarka berarti ini sama Ibu Tarka nge? iya itu istimewer terus lebih mari buah ini yang tak cari uang genyol wih walaupun dikit tapi tetap istimewer lho bu berarti bukanya jam berapa nih bu? jam 10 oh jam 10 sekarang sudah jam berapa itu udah jam 3 pantesan udah tinggal dikit bu ya bu ini kok banyak motor nih bu? di rumah motor di rumah ini bu ya motor bikin orderan untuk sajian percara berarti ibunya menerima menerima kesenak lawarnya malah aja bu ini oh iya ini nih lawarnya nih berarti kalau ada yang beli baru diaduin bu ya bu berarti tetap fresh wih itu dagingnya lihat-lihat bu wih si wih bu ini kia ampun suwi bu mada lah ini bu mulai tahun 2006 2006 berarti ya lumayan lah wong iya 14-15 tahun wih 15 tahun nih kita lihat mbak Tarkanya ngaduk lawar seret wih istimewer ini bu lawar pedes lawar pelek nih bu ini pakai sayur nih kalau mau pelek nggak bikin oh iya berarti lawar lawar Pak Tarka lah iya mau bikin pelek sayurnya turang yang pokoknya yang paling istimewer disini ini satu porsi harganya berapa mbak kalau sekarang 28.000 28.000 mahal sama sambelnya yang bikin gagal fokus ini banyak sambelnya ini dia makan kita kali ini ini kita makan lawarnya Pak Tarka yang ada di daerah Blabatuh di daerah apa namanya belege belege ya bu oh di belabatuh bener terus ini satu porsi makanya ada lawar cara judulnya sih lawar ya ini ada lawarnya tak tunjukin sama nih karena sotonya habis kita dibuatin komoh sama ibunya biasanya ada sotu katanya kesurian kita tunjukin sekarang apa aja isiannya ya udah cuci tangan loh ya ini ini lawarnya ini lawar dagingnya ini menunya babi semua ini lawarnya lawar babi terus ini ada be kenyol be kenyol ada urutan babi terus ini ada tum babi aku buat intunya nih enak banget nih kayaknya nih terus ini ada sambel sambel tabye iju uuu mari kita coba berhubung diriku sudah mengilir-ngilir kita coba lawarnya dulu ya ini tadi lawarnya isiannya ada dagingnya ada kulit dan ada sayur buat pecinta lawar ini rekomen tadi juga ibunya bilang ada lawar plek juga kalau mau lawar plek dibuatin sama ibu yang paling banyak di order ini tapi yang banyak diminta yang ini ini aku makan campur-campur aja ya ini kenyalnya geliwir-geliwir ada tum urutan aduh aku coba langsung aja ya semuanya enggak percuma kita kesini bertualang lawarnya Pak Tarko emang enak ternyata ini aku udah tadi gagal fokus sama ini urutan bukan tumnya tum aku nambah tum sebentar pak lawarnya enak pak walaupun masuk-masuk gang tempat makannya tapi dicari pak eh sip ya ampun ngawalir aku juga sama tumnya nih juara tumnya nih laper apa doyan doyan enak beneran ini aku udah makan siang sebenernya enak banget lawarnya jadi kalau komoh itu beda sama ares ya komoh itu daging semua isinya enggak ada sayurnya tuh ini daging semua ini ya bu ya ini daging semua ya bu ya kulit sama daging yang buat lawar tadi dikasihkan kuah enak juga bu enak bu enak bu bilang saking enaknya aku nambah lagi lawar dan tumnya komohnya enak kan ini baru ini walaupun lawarnya merah aku suka bang karena ada skr-skrnya sayurnya enak banget nih jadi kacang panjangnya krea-krea terus kulitnya juga krea-krea pedas pula tapi tetap curhat terus tetap tapi tetap ini ini juaranya dia suka urutannya kalau aku disini yang paling suka tumnya kalau dia paling suka tuh 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 bambahnya bambahnya curhat bambah curhat wong 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 sambel sambelnya sambel hijaunya ini lho sumpah sambel hijaunya ini cuara wong sumpah wong enak liatkan aku sampai ngejambal awalnya lagi mau menyeri kuliner ini autentik bener-bener khas ini sambel hijaunya siapa ada yang paling hubung sam kan kamu udah tau ya disini menunya gimana tempatnya gimana sama Pak Targa sama Bu Targanya yang mana thanks for watching ini urutan gue masih banyak jangan lupa jangan lupa saksikan terus kuliner betel ini banyak curhat gak selesai-selesai